Tuhan kami berterima kasih dan memuji engkau di renungan pagi kami datang di baikmu dan kami berterima kasih engkau memberi kami hati yang merindukan dan kami berterima kasih kami beri dalam hidup kami terkait dengan engkau di baik suci mu di dalam kemahmu Tuhan agar bisa melihat ke terang kemuliaanmu mohon engkau menolong kami kiranya damai sejahtera mu terangmu spilmanmu yang lembut ditulis di dalam hati kami dan dibertaikan dalam hati kami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin selamat pagi saudara saudari semua kita terus di kitab Irimia pasal 45 yang disampaikan oleh pastor Moses pagi ini ada satu kesepisian disini cuma 5 ayat aku tidak tahu dengan perasaan apakah mau menghadapi mu bukankah ini satu hal yang mengembirakan sebab cuma 5 ayat selesai dengan cepat untuk dibaca tapi hatiku terbalik dengan kalian sebab cuma 5 ayat apa yang harus aku bicarakan dengan kalian saya merasa dalam satu dalema atau kesusahan bagaimana untuk menyampaikannya mohon Tuhan untuk menolong dengan tema hari ini keluar dari dalema untuk memilih mengikuti Allah di pasal sebelumnya di pasal 44 mengatakan bahwa sisa-sisa rakyat yang diam Israel yang diam di Mesir hati orang Yahuda sangatlah keras dan mengatakan mereka bersedia untuk tinggal di Mesir dan mereka tetap menyembah ratu surga membakar dupa dan kita Irimia peringatan bagi mereka yang bagi sisa-sisa Yahuda yang diam di Mesir dan peringatan bagi mereka kalau kamu adalah Irimia bagaimana perasaanmu saya merasa sangat kecewa bukan walau bagaimanapun juga di seluruh kitab Irimia mengenai orang Yahuda dan Mesir dalam situasi selesai di kitab 4 di pasal 44 situ Amerika selesai di situ dan sampai di pasal 45 pasal 45 punya kesepilihan seketika dia kembali di zaman pemerintahan Yogyakim di tahun yang keempat kita baca dari R1 sampai dengan R3 firman yang disampaikan oleh Nabi Irimia kepada Baruk bin Neheria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yogyakim bin Yosia Raja Yahuda menulis segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yirmiia begini firman Tuhan ala Israel tentang engkau Hai Baruk oleh karena engkau telah berkata calakala aku sebab Tuhan telah menambahkan kedudukan dan pemerintahanku aku lesu karena kelukesahku dan aku tidak mendapatkan ketenangan disini di R1 sampai dengan R5 dengan tema kecil harus keluar seluruh dalam panggilan ala dari pasal 45 R1 kembali di zaman pemerintahan Yogyakim di tahun keempat di sekitar tahun 18 tahun di sekitar tahun 18 tahun sebagai Mesir sebagai negara yang melindungi kerajaan Yahuda dan orang Yahuda sangat mengandalkan orang Mesir seperti merasanya damai tetapi Allah telah berfirman untuk mengangkat Babel untuk menghukum orang Yahuda untuk kembali bertobat jadi di tahun keempat pemerintahan Babel ada peperangan besar terhadap pemerintahan Mesir pada waktu itu dalam situasi yang sulit saya pun berpikir orang Yahuda berpikir bagaimana peperangan ini bisa diakhiri apakah Mesir akan menang atas Babel ataukah kita tetap meradakah aman di masa itu situasi dalam kegentingan dan orang Yahuda merasa dalam situasi yang sulit di tahun keempat tahun kesepisialan di kitab Yerimia pasal 36 juga menyebut tahun keempat banyak Yerimia waktu itu dia ditahan Nabi tidak boleh masuk di dalam bab suci sebab sebetulnya di bab suci telah memberitakan kepada orang-orang Yahuda Yahuda pemimpin pemimpin imam para imam yang sesuatu yang tidak mereka ingin dengarkan jadi Yerimia dilarang masuk bab suci untuk menyampaikan firman Tuhan baik Nabi atau orang rakyat Yahuda mereka dalam situasi yang kegentingan dan waktu itu Allah berfirman kepada Yerimia yang disampaikan oleh Nabi Yerimia dikatakan Baruk firman yang disampaikan oleh Nabi Yerimia kepada Baruk Bin Neria waktu itu Allah menyuruh Yerimia untuk menyuruh Baruk menulis kitab-kitabnya dan diberitakan kepada seluruh rakyat Yahuda tahu bahwa Baruk waktu itu dia dipanggil saya percaya waktu itu Baruk bersama dengan Yerimia sebab banyak para pejabat para imam mereka melawan Yerimia pada saat Yerimia dalam sulit Allah memanggil Baruk untuk sebagai penulis kitab bagi Yerimia jadi Baruk adalah hamba yang dipakai oleh Allah pada saat suatu yang sulit situasi yang sulit Allah bisa memberikan kedudukan bagi dia dan kedudukan ini muncul agar Allah menyuruh kamu keluar dari situasi yang buruk dan semua ini dilihat ini adalah rencana Allah kebanyakan orang merasa merasa itu hal yang sulit seperti menambah beban dalam hidupnya dan ini apa adalah jalan apakah ini suatu jalan manusia punya reaksi yang demikian jadi bagaimana dengan hati yang dikatakan di et tiga oleh karena engkau telah berkata celakal aku hai Tuhan telah menambah kedudukan kepada penderitaanku aku aku lesu karena kelukes aku dan aku tidak menambat ketenangan sesungguhnya situasi agak rumit Yerima memikir kembali 18 tahun yang lalu dan sekarang memanggil Baruk untuk berasa di sisinya dan Baruk di situ menulis pada saat Baruk hendak bersiap untuk menulis menulis firman-firman Tuhan yang dan bagaimana nasib dari Yerusalem penghakiman saya percaya dia menulis hal-hal ini tapi waktu dia hendak menulis dikatakan hai Baruk beginilah firman Tuhan ala Israel tentang engkau yang dikatakan terlebih dahulu menjemput namanya kemudian oleh karena engkau telah berkata celakalah aku Tuhan menambah kedukaan lesu kelukesah saya percaya Baruk saat menulisnya dia tangan pun gemetar bukan menulis tentang orang lain tetapi mengenai diri sendiri beri aku jalan keluar itu pun satu hal yang sulit tetapi perkataan yang pertama yang ditujukan padaku menjadikan aku terkejut dan jalan ini adalah jalan menjuruh dia untuk pergi jalan keluar ala menyuruh dia untuk pergi di jalan yang cukup panjang dan pengaruh terharap Israel juga sangat besar yang pertama kali yang ala selesakan dulu yaitu berjana ini yaitu Baruk Baruk walaupun sepertinya bersedia untuk menulis tapi di dalam Baruk banyak sekali sampah seperti dikatakan dikatakan Tuhan telah menambah kedukaan kepada panderitaanku engkau menyuruh aku berjalan di jalan ini sangat sulit lesu kelukes tidak mendapat ketenggan itu yang ala pedulikan ayah itu melihat hati kita apakah itu setia adakah sampah yang diselesaikan kalau hubungan kita banyak sampah bagaimana kamu bisa bersama dengan aku berjalan di jalan ini bersihkan dulu sampah ini itu sangat penting di dalam situasi yang sulit mungkin di dalam kita karena banyak salah yang telah bertimbun di dalam kesus situasi yang sulit ini ditarik dalam situasi ini atau ala memberikan kamu jalan keluar tapi di dalam masih menimbun sampah sampai tidak bisa keluar dengan leluasa dalam situasi yang buruk yang harus diperhatikan yaitu membersihkan sampah di dalam hidup saya pun baru dan banyak sekali situasi yang buruk di dalam hidup seperti bersama anak-anak ingin memperbincangkan sesuatu tetapi bagaimanapun berbincang tidak bisa diselesaikan kami bukan ribut tetapi sungguh tidak bisa masuk di dalam hati mereka dan seperti kurang semarak suasana dan selalu merasa merasa tidak puas dalam situasi yang sulit ini saya dengan berani bertanya kepada putri saya mengapa kamu apakah kamu suka berbincang dengan saya kemudian dia berpikir sebentar kemudian menjawab eh kamu pun tidak mau mendengar orang berbicara aku tidak mau bisa bicara di gereja aku banyak mendengar orang bicara saya tidak tahu mengapa merasa tidak mau mendengar katakannya dan murid-murid juga mendengar kataku aku adalah seorang pendengar yang baik saya ini perkiraan saya tapi putri saya berkata kamu tidak mau mendengar perkataan orang jadi merasa jalan ini sulit untuk dilalui tetapi sepertinya alam memberi jalan keluar yaitu untuk menyelesaikan apakah kamu bisa mendengar atau tidak apakah aku bisa mendengar aku tidak rupanya saya waktu saya mendengar perkataan saya langsung memikir bagaimana untuk menanggapi atau memberi ide kepadanya atau mengatakan hal-hal yang menyentuh perasaan saya rupanya saya tidak mengadap dalam masuk dalam pembicaraan masuk dalam toko pembicaraannya sesungguhnya saya tidak masuk dan rupanya yang harus saya selesaikan terhadap putri saya yaitu perkiraan aku saya mengira kalau aku dulu aku adalah status seorang saya saya mengira punya ayah status ini saya bisa selesaikan tetapi satu toko yang saya tambahkan yaitu saya tidak menambahkan toko ayah yang mendengar ini adalah situasi jalan keluar saya baru mempunyai delimanya sendiri saya pun juga tetapi Allah tetap memberi kita solusi untuk keluar dan bagaimana Allah berkata kepada baru kita lihat di ayat 4 dengan tema iman untuk berserah kepada apa yang Allah lakukan dengan cepat alam memindah situasi maka beginilah firman Tuhan sesungguhnya apa yang aku bangun akan kuruntukkan dan apa yang kutanam akan kucabut bahkan sekalipun seluruh negeri kemudian Allah tidak lagi memudulkan tentang baru dan langsung berkata kepadanya sesungguhnya untuk memberitahukan kepadanya sesungguhnya apa aku bangun akan kuruntukkan apa yang kutanam akan kunegrikan yaitu ini juga diberikan kepada orang Yehuda di memberitahukan kembali Allah akan meruntukkan dan yang ditanam akan dicabut ini firman ini seperti dikatakan di pasal pertama yang dikatakan bahwa Allah sendiri akan yang dibangun akan diruntukkan yang ditanam akan dicabut baru mengulangi apa yang pernah disampaikan oleh Yeremia dan sama yang disampaikan oleh Yeremia jahadi satu gegentaran dalam hati Baruk dia telah bersama berdiri sepihak dengan Yeremia bahkan dia mewakili Yeremia untuk memberitakan semua apa yang dihadapi Yeremia dia pun menyaksikannya sendiri dia ditahan dia dipenjara di baik di pintu gerbang yang menghadapi serangan para para pejabat para imam apakah hatimu juga akan menjadi takut sebab mereka juga mempunyai mereka adalah para pemimpin-pemimpin di dalam negeri bagi Baruk ini satu yang sulit tetapi yang menghalangi dalam hidupnya yang terbesar yaitu Allah menyuruh dia untuk menyampaikannya dan kamu melakukannya ini jalan keluar kamu lakukan semua itu itu jalan keluar dengan iman kamu sampaikan ini adalah jalan keluar satu situasi yang sulit demikian yang sulit seperti tidak mungkin tetapi itulah yang harus dilakukan Tuhan memberikan satu kekuatan bagi Baruk dia adalah menara yang kuat untuk berjalan dengan iman dan tetap berpegang teguh apa yang Yerimiah katakan kamu harus sampaikan kamu harus memihak kepada Yerimiah kalau Yerimiah tidak boleh kalau Yerimiah tidak bisa sampai di bat suci memberitakan kamu yang harus memberitakan kamu adalah yang menulis seluruh kitab kitab dan juga yang menyampaikan dan juga ini masih tetap di dalam pewahyuan itu selain dari pewahyuan yang disampaikan dari hanya pada Yerimiah 18 tahun kemudian Baruk melihat Yerimiah melihat semua nubutan yang telah disampaikan dengan telat nyata terjadi dan sekarang mengapa ala orang 18 tahun yang lalu firman ini sekarang baru disampaikan disampaikan ala yaitu agar Baruk dan Yerimiah menjaksikan bahwa ia adalah benar 18 tahun yang lalu yang apa yang dikerjakan apakah itu digenapi rupanya semua hasil belum tentu kamu bisa lihat beberapa hari mengatakan berbicara dengan para murid saya seketika dia berkata anak-anaknya berkata kepadanya nah sedepan aku akan mendirikan keluarga Kristen dan di dalam menyatakan harus berdoa mengajar anak-anak dan lain-lain dikatakan dengan jelas anak ini waktu baru 13 tahun tetapi yang dia katakan sangat jelas dan ayah dan ayah ibu mendengar dengan sangat gembira rupanya waktu kecil ayah ibunya telah memberitahukan kepadanya dan waktu di umur 3-4 tahun diberitahukan belum ada reaksi mungkin merasa surat tetapi setelah sampai waktunya anak ini dengan jelas dan rapi menyatakan dia hendak melakukan hal yang telah dikatakan oleh ayah ibunya sebagai ayah ibu sangat gembira bukan sebab ini membuahkan hasil yang baik tetapi harus tetap dengan iman untuk menanti sebab dia baru berumur 13 tahun banyak waktu yang harus dia lewati tetapi pada waktu di masa kecilnya kata-kata disampaikan kepadanya itu membawa hasil tidak terpikir sampai hari ini buahnya masih diterima demikian juga Allah yang hendak kamu lakukan lakukan dengan setia dan lakukan suatu hari kamu melihat akan menghasilkan seperti contoh berapa hari yang lalu kami berbincang dengan seorang saudara dulu dia banyak duit istinya berkata kepadanya untuk memberikan persamaan persepuluhan banyak tidak boleh sedikit tapi dia sungguh sangat khawatir tentang keuangan tetapi suatu hari isinya berkata kepadanya dia pun memberikan persembahan di panjang waktu juga mengalami kesulitan keuangan tetapi dia tidak kekurangan dan tempat tinggalnya juga lumayan jadi ditemukan apa yang dilakukan yang di masa lalu sekarang menghasilkan Tuhan menjaga keuangannya demikian juga dengan baru untuk melakukan demikian dan bertegang teguh untuk melakukan 18 tahun dia melihat hasilnya ayat kelima buang segala ke ke dagingan untuk masuk dalam pelindungan ayat kelima masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri jangan mencari disini mencari yaitu ingin keinginan ingin apa hal-hal apa itu baru masa itu dia orang yang punya jabatan dia bisa keluar masuk baik suci dan di depan para perwira mempunyai statusnya sendiri mungkin para para perwira mereka sangat kenal ada para ilmuwan menemukan tentang baruk dia orang yang punya identitas juga kedudukan melahap menghadapi situasi ke yang kegentingan waktu Yerima berkata kita hendak tuntuk kepada Babel bersamaan waktu para perwira hendak mengandalkan Mesir masing-masing berbeda harus mengikuti siapa walaupun baru memihak kepada Yerima dia orang yang mempunyai kemampuan apakah negara mempunyai jalan yang lain atau memimpin sebagian orang sebagai untuk yang bisa menolong negaranya yang tepat apakah saya terus seluruhnya mengikuti Yerima di dalam baruk mungkin ini di dalam hatinya banyak sekali keinginan jadi diketahui oleh Allah dan Allah ia ingin sungguh-sungguh berada di dalam dirinya sendiri maka berkata-kata yang benar terhadap diri sendiri apakah engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu apakah kamu ingin mencarikan hal-hal untuk menolong Israel janganlah mencari sebab Allah berkata kepadanya sesungguh yang aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk artinya kalau kamu tidak memihak pada Yerimia dan tidak menolongnya maka kamu berjalan di jalan yang salah orang onang yang diluar dari firman Allah dikatakan aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk baru dia dalam rancangan hatinya dikatakan tetapi Allah berfirman kepadanya tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi artinya yaitu sebagai jarahan itu seperti kata jajah satu perkataan yaitu untuk menjaga nyawanya sebagai tawanan dalam artinya keinginan harus dilepaskan yang satu yang aku bisa janjikan Allah berkata tentang kepadamu akan kuberikan nyawamu dimana di segala tempat kemana engkau pergi dan 18 tahun kemudian nubat itu baru pun dan Yerimah melihat banyak orang yang dibawa tawanan dibawa ke pembuangan tetapi Yerimah dan Baruk mereka ditawan di Mesir dan nyawa mereka terpelihara demikian afirman Tuhan dan di dalam kita ada kalanya mempunyai hal yang baik tetapi bulan berarti ini suatu jalan solusi jalan yang baik dalam kesusahan kita beberapa tahun yang lalu Tuhan memanggil saya sebagai orang yang melayani dia saya sebagai di pastoral saya menanti cukup banyak tahun saya menanti sampai saya merasa sudah tidak sanggup saya umur saya juga sudah tua kalau tidak ada jalan keluar saya seperti jalan tidak ada yang keluar seperti tak ada jalan mana gereja yang mau mengundangmu saya berpikir untuk sekolah teologi dan saya disitu melamar bukankah ini satu jalan yang benar belajar teologi bukankah itu hal yang tepat tetapi Allah tidak memanggil saya waktu itu saya memang ada panggilan tetapi tidak dipanggil untuk sekolah teologi waktu saya mengambil keputusan berkata kepada istri saya saya telah menghadapi ujian dan eh bukan saya telah memfakkan lamaran sekolah teologi saya saya tidak ada waktu lagi untuk menunggu kemudian istri saya menatap saya dia tidak melawan tidak setuju tetapi apakah benar waktu demikian mengambil keputusan kemudian berkata baiklah kita besok berdoa bersama kita doa bersama kamu pergi berdoa saya telah mengambil keputusan sebab formulinya telah saya kirim bukankah itu telah mengambil keputusan dan besoknya saya saya pun waktu teduh menunggu Tuhan untuk pada situ saya merasa saya merasa jenuh saya tidak tahu mengapa seharian begitu jenuh pokoknya sangat merasa jenuh dan saya bertanya kepada Allah apa yang terjadi kamu bukan kamu mencari hal-hal yang besar kamu membuat hal diri bagi dirimu sendiri aku tidak menyuruhmu untuk sekolah teologi masa kamu akan merasa jenuh tetapi situasi yang menjemukanmu dan perasaan itu sangat jelas bagi saya sampai sekarang saya masih ingat kemudian saya berkata baiklah saya tidak sekolah teologi ini belum waktunya Tuhan kemudian siangnya isti saya berdoa membawa sebuah buku ya benar isti saya berkata suami saya bukan hanya untuk sekolah ini kemudian dia tekan bel dan saya berkata kepadanya saya merasa jenuh dan ia benar belum waktunya untuk bagimu untuk sekolah teologi ya kamu mencari hal-hal yang besar ini kalau bukan jalan yang diberikan pada Tuhan kepadamu haruslah cepat untuk kembali kepada Tuhan puji Tuhan saya ada disini kiranya Tuhan memberkati dalam menghadapi delima hidup dengan iman untuk menghadapi berjalan dalam jalan yang Allah belikan bagimu mari kita menyebab Tuhan Allah kita terima kasih terima kasih